Indra Septiyarman alias IS, 31, sempat cerita ke teman usai membunuh NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariyaman, Sumatera Barat, 6 September 2024. Kapolres Padang Pariyaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, menerangkan ada sejumlah saksi yang memperkuat bukti bahwa IS lah yang membunuh NKS. Saksi pertama menyatakan bahwa IS meminjam cangkul. Selain itu, ada kesaksian teman Indra yang mendengar langsung pengakuan residivis yang mengaku telah membunuh korban. Ada yang mendengar langsung dari pengakuan bahwa, saya yang melakukan, e-ujar AKBP Ahmad Faisal, dikutip dari Kompas.com, Sabtu, 21 September 2024. Selain itu, kata AKBP Ahmad Faisal Amir, terdapat surat yang menjadi bukti. Bukti petunjuk dari surat yang sudah kami BAP hingga kami bisa menetapkan sebagai tersangka, ijelasnya. Ada pun tindakan keji Indra ini berawal dari sekitar pukul 16 WIB, Indra dan tiga rekannya yang duduk di sebuah warung melihat korban dari kejauhan. Mereka kemudian memutuskan membeli dagangan korban pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Saat itu hujan turun sangat lebat. Pada pukul 18.25 WIB, Indra melihat korban perjalanan pulang dari pasar gelombang. Indra pun memisahkan diri dari tiga rekannya dan mengikuti korban. Pada pukul 18.30 WIB, Indra mengadang korban di jarak 200 meter dari lokasi warung tempatnya Nongkrong. Lalu, Indra menyekapnya menggunakan tali rafia yang sudah disiapkan. Awalnya, Is tidak berniat membunuh korban, hanya ingin memerkosanya, ia ungkap Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono. Saat itu korban melakukan perlawanan dan dia dibekap oleh Indra hingga pingsan. Setelah itu tubuh korban yang sudah tak berdaya diseret sejauh 2 km dari TKP pertama. Lokasi ditemukannya bukti gorengan yang dijual korban. Setelah itu korban diperkosa oleh pelaku. Tubuh korban kemudian kembali diseret sejauh 300 meter ke lokasi tempat korban ditemukan terkubur tanpa busana. Di tempat itu, tersangka melampiaskan nafsunya untuk memerkosa korban dan membawa korban sejauh kurang lebih 300 meter ke lokasi korban ditemukan terkubur tanpa busana, jika tasuharyono. Menurut Suharyono, luka-luka yang ada di tubuh korban saat ditemukan diduga karena diseret tersangka. Setelah itu, tersangka langsung meninggalkan korban dalam keadaan terkubur tersebut dan kembali ke tempat nongkrongnya, IB Bersuharyono. Setelah 11 hari buronan, Indra akhirnya berhasil ditangkap pihak kepolisian di Dikorong Padangkabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Kabupaten Padangpariaman pada Kamis, 19 September 2024. AKBP Ahmad Faisal Amir menyatakan bahwa penangkapan IS berawal dari kecurigaan warga. Jam 3, masyarakat melaporkan ada seseorang di dalam rumah kosong. Tim bergerak masuk dan menemukan dia bersembunyi di atas loteng, e-ungkapnya. Selama pengejaran, IS meninggalkan banyak jejak. Banyak masyarakat yang melihat barang bukti seperti sandal dan masker, serta jejak-jejak yang diduga milik tersangka, jikata AKBP Ahmad Faisal Amir.